Hai 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 apa kabar kalian semuanya di sana saya harap kalian baik-baik saja Welcome back into my channel Little Tree with me Edward apakah kalian masih ingat pada vlog sebelumnya video kali ini merupakan kelanjutan dari vlog sebelumnya semoga kalian enjoy dengan vlog saya dan selamat menonton jangan lupa like share and subscribe supaya channel ini tetap bertunggu terima kasih di video sebelumnya setelah kita makan siang kita berjalan ke lain tempat dan menemukan tempat untuk dessert waffle king yang mana yang wafelnya cukup yummy guys lihat yang satu ini ini wafelnya cokelatnya pakai cat cokelat terima kasih terima kasih Terima kasih Kali ini kita masih di South Australia Tepatnya di Glenek Dan saat ini kita sedang menuju dari Glenek ke Victor Herbert Ada apa di Victor Herbert? Terus saksikan vlog berikut ini Sekarang kita ada di Victor Herbert Satu jam Perjalanan driving dari Adelaide ke Victor Herbert Tempatnya bagus, cukup menarik Seperti ini guys Wah jempatannya panjang juga ya Bisa naik tram khusus Untuk keseberang dari ini stationnya Sampai kesana Tapi kena bayar kalau gak saya 20 dolar satu orang Jembatannya Bisa jalan kaki, walkable Ya jalan santai lah Kita mau lihat sampai yang di ujung situ Karena ada Ada view bagus disitu katanya Oke Tempatnya asik guys Victor Herbert Granite Island Is recreation park care for by national park and wildlife No camping, no drone, no dog, no fireplace Nah ini ada sedikit informasi guys Ini dulu Port Vector ini Pelabuhan Nah Jadi loading Docknya itu gak sepanjang Ini nih Pendek Pendek banget Ini gambarnya nih Pendek Ini pulaunya Ini docknya Jadi untuk Untuk kargo Barang kargo Sama railwaynya Ini udah Udah ada Jadi ini cuma di extend lagi Seberapa panjangnya Docknya Gak tau Cuman Cuman Ini sudah di extend Kalau yang ini Halo Halo Ini biasanya kita Ini biasanya kita Kalau lihat rem Pakai elektrik Atau diesel Biasanya tram sih elektrik Ini pakai kuda Ini transportasinya Di Vector Harbor Dari ujung ke ujung Halo guys Sedikit informasi Jembatan yang barusan kita lalui Di video ini Itu baru saja diresmikan pada 22 Desember Tahun 2021 Jadi baru saja Jembatan ini membeli panjang 650 meter Dengan lebar 6 meter guys Untuk mengelilingi Granite Island itu sendiri Membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam Dengan panjang track 2,9 km Yang mengitari seluruh Granite Island Dan Granite Island memiliki Luas 25 Hektar But that's it I love you guys Sampai jumpa di video Wah guys, keren Ini kalau kalian ke Adelaide Mampir ke Victor Harbor Di South Australia Keren banget guys Ini tempat wajib Ini kalau lagi kita bisa lihat wheels nih Ada flipper The Flux Diving, blowing and resting in the surface Wheels in Marine Park Ada...apa nih? Walrus Seagulls Oh seagulls Oh ya, ada wheels Kalau lagi Males-males Tempat yang wajib kalian kunjungi Wah, kita dari situ tadi Jadi guys, ini Gak tau ya, ini ditutup gak ini jembatannya kalau sudah after flash Tapi, yang jelas ini worth it guys Kalau kalian ke sini Jadi kalau kalian ke Adelaide Wajib mampir ke Victor Harbor Oke Bagaimana dengan keseruan kami guys? Cukup menyenangkan bukan? Jika kalian berkunjung di South Australia khususnya di Adelaide Jangan lupa berkunjung ke Granite Island atau Victor Harbor Karena tempat ini cukup menarik untuk rekreasi dengan keluarga dan teman-teman Halo teman-teman Jadi perjalanan kita di Herbert Victor Atau Victor Harbor Dan di Granite Island ini Sampai sekian Yang thank you yang sudah nonton Tapi video kita gak sampai disini Terus tonton Karena masih banyak keseruan yang lain Jadi tetap saksikan Jangan lupa subscribe Like and share Okay? Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you